Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Hari ini Miss Norma ingin mengajak teman-teman untuk belajar mengenal hadis yang baru Yaitu hadis tentang larangan marah Sebelum kita membaca hadisnya, mari kita simak terlebih dahulu Penjelasan mengenai hadis larangan marah berikut ini Marah adalah emosi yang dibawa oleh rasa benci atau tidak suka terhadap sesuatu Ketika marah, akan tampak wajah yang cemberut, dahi berkerut, kedua mata atau wajah memerah Dan sikap memusuhi secara lisan maupun perbuatan Saat itu, syaitan akan sangat senang karena berhasil mengganggu kita Sebaliknya, jika kita bisa menahan amarah Syaitan pun akan segera menjauh dari kita Astagfirullah Oh, sungguh tidak baik ya teman-teman sikap marah ini Ada beberapa cara untuk meredam marah sesuai anjuran Rasulullah Muhammad SAW Yaitu Membaca ta'awus Yakni meminta perlindungan pada Allah SWT dari godaan syaitan Berdiam diri Berganti posisi menjadi duduk Atau berbaring Dan mengambil air wudhu Orang yang suka marah tidak akan disayang Allah Dan tidak disayangi oleh orang lain Dan juga pahala kita menjadi berkurang Sebaliknya, jika kita tidak suka marah-marah Maka kita akan disayang oleh Allah Dan disayang oleh orang lain Kemudian kita akan mendapatkan pahala Serta kita akan dijamin oleh Allah masuk syurga Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini Artinya Janganlah marah dan untukmu syurga Hadis riwayat Tabrani Sekarang mari kita baca hadis tentang larangan marah Raise your hands Kita baca secara perlahan sekali lagi ya teman-teman Janganlah marah dan untukmu syurga Nah setia teman-teman Bacaan dari hadis tentang larangan marah kali ini Teman-teman bisa berlatih untuk membaca dan menghafalkannya di rumah ya Oke sekian dari Miss Norma Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.